Sebelum saya menunjukkan Baru Sip Agar mengurus DPD DPD Waktunya ada di sini Oh, sudah berkelepan Ya itu, itu sakral itu Kalau ada tahu jadi PP kan begitu, saya Sampai Tidak ada kemenangan kecuali datangnya dari Allah Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Walillah hilang Ikman aflat Para kader simpatisan Mohon berdiri Terima kasih Kehadiran kita di sini bukan acara konser Politik bagi kita adalah bagian penting dalam ajaran Islam Bahkan dalam pengertian ideologi, dalam pengertian akidat, dalam pengertian taunid Seorang mu'min yang tidak meyakini adanya politik dalam Islam Secara definisi akidat dan taunid, dia sudah keluar dari Islam This program Is compliment Islam itu sempurna Belengkap Tidak ada yang tidak Dibahas Tidak ada Permasalahan-permasalahan Yang tidak diatun dalam ajaran Islam Termasuk di atarannya Video politik politik bagi kita adalah yang pertama politik sebagai proses para ulangat telah memberikan definisi yang sangat indah tentang politik yaitu makanan pi'elan akrab ilah almaslah wa'ad ilah alil setiap aksi setiap kegiatan setiap aktivitas setiap perbuatan yang menghadirkan kemaslahatan bagi umat bagi bangsa bagi rakyat adalah politik setiap aksi setiap kegiatan setiap aktivitas yang menjauhkan umat dari penusakan adalah politik oleh kenanya kita adalah semuanya tanpa kecuali politis dalam bahasa yang lain politik sama dengan da'wah amal ma'ruh na'imunka oleh kenanya semua kader harus menjadi politisi aktif terlibat dalam kegiatan-kegiatan masyarakat untuk menghadirkan kebaikan manfaat kemaslahatan untuk lingkungan yang masing-masing untuk menjauhkan masyarakat dari berbagai kerusakan-kerusakan di lingkungan yang masing-masing proses dan politik sebagai tujuan para ulama telah menggariskan politik sebagai tujuan adalah kekemimpinan umat kekemimpinan bangsa yang fungsinya ada dua yang pertama siasat dunia bikin mengelola negara dengan nilai-nilai prinsip-prinsip ajaran agama yang kedua hipsudin bidawa bidunya memelihara menjaga agama dengan negara Imam Gosari mengatakan sesuatu yang tidak ada dasarnya tidak ada fondasinya atau fondasinya rurah maka dia akan beruntung satu negara yang berdiri bukan atas dasar fondasi yang tokoh tidak ada fondasi yang paling tokoh kecuali agama wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala ketika negara tidak berasaskan tidak berdiri di atas nilai-nilai agama nilai-nilai universal maka negara itu akan beruntung dan sesuatu dan sesuatu yang tidak ada penjaga melindungi pengeliharannya akan hilang agama tidak ketika agama tidak dilindungi oleh sistem kekuatan kekuasa oleh negara maka agama akan hilang apa yang tersisa sekarang dari agama kita apa yang tersisa sekarang dari ajaran-ajaran agama kita ketika negara tidak melindungi agama yang tersisa hanya ibadah-ibadah ritual itu pun yang sunnah-sunnah dan kalau kita hitung dari rukun islam yang lima hanya satu yaitu sholat dan itu pun tidak akan bisa dilaksanakan karena untuk laki-laki sholat harus berjamaah yaitu sholat jumat intinya tidak ada kewajiban kewajiban sholat yang dapat dilaksanakan oleh individu individu orang per orang harus berjamaah harus bernegara coba coba perhatikan ibadah haji berapa berapa lembaga negara yang harus dilewati oleh orang yang akan menulihkan ibadah haji padahal ibadah haji adalah kegiatan ritual setelah selesai tentang pembahasan iman kepada Allah iman kepada malaikat iman kepada kitab iman kepada rasul iman kepada hari akhir dan iman kepada kodokan-kodokan maka dibahaslah tentang hal khilafah kepemimpinan dan menunjukkan bahwa kepemimpinan negara pemerintahan adalah tidak bisa dilepaskan dari masalah akhidah bukan masalah kuruh bukan masalah cabang bukan masalah khilafiah bukan masalah masalah yang simpan lebih kiyah tapi dia adalah bopo bagian dari akhidah Allahuakbar 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 walillah oleh kenanya nikwat akuan kader simpatisan khususnya para pengurus dan para CAD pastikan bahwa hari-hari ini adalah hari-hari yang sangat menentukan bagi BKS eksistensi BKS sangat ditentukan kerja kerja kalian tidak tidak ada lagi kadar simpatisan pada saat ini banyak diskusi tidak perlu diskusi yang diperlukan pada saat ini adalah aksi yang diperlukan pada saat ini adalah aksi yang diperlukan pada saat ini adalah aksi tidak perlu banyak Ber firearm Yang diperlukan pada saat ini Adalah berbuat Yang diperlukan pada saat ini Adalah berbuat Yang diperlukan pada saat ini Adalah berbuat Tidak perlu banyak berkata-kata Yang diperlukan Pada saat ini adalah Kerja nyata Kerja nyata Kerja nyata Allah Allah pastikan ikhwan atwan telah mencapai target satu orang kader minimal 50 suara itu target nasional siapa yang udah lebih melebihi melampaui target angkat tangan by name by address kalau diminta datanya ada catatannya angkat tangan berapa lima satu dua tiga empat lima enam akhwan kader perempuan ada berapa angkat tinggi angkat tangannya tinggi kerja tidak boleh malu ketika ada yang sukun harus didatangkan yang berhalka bahwa sukun tidak bisa dibaca harus didatangkan dengan alit pakha insyaallah bisa dibaca walaupun baru sepotong oleh kenangnya dalam kaedah ilmu syarab dalam pembahasan bahasa arab tidak boleh ada dua huruf yang sukun bertemu yang kedua-duanya sukun bertemu karena itu usah dibaca tidak boleh bertemu ada dua kader yang sukun yang tidak bergerak semuanya harus bergerak semuanya harus bergerak semuanya harus bergerak kita saatnya untuk bergerak datang ke masyarakat dari rumah ke rumah orang ke orang dimana ada perkumpulan dimana disana ada komunitas dimana disana ada masyarakat kita hadir disana itulah dalam rasulullah rasulullah ketika dihubka tidak ada rumah tidak ada perkumpulan tidak ada tempat tidak ada pasar dimana disana ada manusia kecuali yang rasul mendatanginya karenanya setiap diskusi setiap pembicara setiap obrolan setiap apa yang mereka bincangkan di rumahnya adalah yang dibicarakan Muhammad bahwa dakwah sampai pastikan PKS dengan seluruh programnya pastikan PKS dengan seluruh CAB nya sampai ke setiap rumah informasinya sampai ke setiap orang insya Allah dengan cara ini kita akan bisa menembus tiga besar tiga besar tiga besar bukan sesuatu yang mustahil kemenangan dari Allah apabila kita bersungguh-sungguh kemenangan bagi orang-orang yang beriman kata Allah subhanahu wa'ala adalah sebuah kenisjayaan yang kami akan cukup ketahui bahwa kemenangan dari Allah pertolongan dari Allah sangat-sangat dekat caranya bagaimana yang pertama yang pertama kita harus dekat pada Allah subhanahu wa'ala karena partai itu partai dakwah yang tidak melakukan aktivitas kegiatan hanya di hari-hari kampanye hanya di bulan-bulan pemilu partai dakwah bekerja berdakwah sepanjang tahun 24 jam kader-kader simpatisan bekerja untuk menyebabkan dakwah inilah partai kita oleh kenanya pastikan bahwa kita selalu dekat pada Allah subhanahu wa'ala karena dakwah adalah milik Allah siapapun yang mengusuhinya siapapun yang menghalanginya siapapun yang menghalang siapapun yang menjaga siapapun yang ingin menghancurkan milik Allah Allah akan membelanya Allah akan menolongnya Allah akan memenangkannya ingat perkataan Abdul Muttali ketika Abraha akan menghancurkan kabah apa kata Abraha innalah rohbannya bahwa kabah ini ada pemiliknya Allah Allah bahwa partai ini partai dakwah manakah kita konsisten komitmen dalam memperjuangkan dakwah maka yang memlindungi memiliki yang membela yang memenangkan adalah Allah 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Debat Jidat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Allah 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 Yang ketiga Pastikan Kerja dari kinerja kita Harus pada puncaknya Harus pada sampai maksimal Paling tidak kalau standar kita Al-Tur'an Satu banding sepuluh Kerja-kerja kader Dibandingkan dengan kader-kader partai lain Mereka sepuluh orang Maka hasilnya sama Bahkan Kader PKS melebihi Satu kader PKS harus Melebihi dari kerja-kerja Sepuluh partai yang lain Sepuluh kali lipat Allah 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 Akan dilipat Gadakan terus Seratus kali lipat Seribu kali lipat Ketika Bintalah 8000 personil Hanya mengirimkan 4.000 personil Dan 4 orang yang kualitas Masing-masing Per orang yang adalah Seribu personil Dibandingkan Dibandingkan 4.000 4.000 personil Dibandingkan Dibandingkan 4 orang yang sama Kualitasnya dengan 4.000 Sama dengan 8.000 Sesuai permintaan anda Hari-hari Hari-hari ini Harus kita lipat Gadakan Kinerja kita Sehingga Produktivitas meningkat Bukan 10 Tapi 100 Bahkan mungkin seribu Itu bukan yang mustahil Manakala kita Memenuhi persyaratan-persyaratan Kerja untuk kemenangan dawah Allah 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 Wailah Yang terakhir Tidak kalah penting Masalah keikhlasnya Karena kerja-kerja kita ada ibarat Ibarat tidak akan diterima Tanpa kita ikhlas Karena Allah SWT Ialah yang dimaksud Dalam konteks kita sekarang Para ulama dawah mengatakan Tidak melihat Apakah dia di depan Atau di belakang Mendapatkan Keuntungan Atau tidak Maka dia adalah Enti Maka Tidak Tentara-tentara fikro, tentara-tentara abidah, bukan petualan-petualan kepentingan dan keuntungan. Ini yang dimaksud dengan ikhlas. Siapapun kita berupaya untuk menjadi pemenang-pemenang dakwah ini, tetapi bukan untuk diri kita sendiri. Tetapi untuk fikro kita, untuk dakwah kita, untuk PKI, untuk kepentingan dakwah, kepentingan umat, kepentingan bangsa, bukan untuk kepentingan diri kita sendiri. Oleh karena, yang kita harus daulurkan adalah kepentingan dakwah. Itulah yang dimaksud dengan ikhlas. Imanakuan bila, kabel, simpatisa. Ketika ada laporan, putusan dari Amrubin A, seorang gubernur di Mesir, untuk menyampaikan laporan bahwa Mesir sudah dimenangkan. Bahwa Mesir sudah tutup, sudah dibuka. Lapor kepada Abirul Minid, umat. Kata Umar, berang terlalu lama diperlukan untuk membuka kota mesin. Lalu, sama putusan itu mengatakan, dibuka kota mesin itu, negeri mesin itu, dari mulai suruh sampai mati. Kata Umar dikata, kenapa terlalu lama? Kalian sudah memiliki sarana-sarana, saran-saran kemenangan secara madali. Tetapi kenapa terlalu lama? Kata Umar dikata, kemungkinan ada di antara kota jua, pemburu-pemburu surga. Yang diinginkan, yang dinantikan adalah surga. Dengan segala kenikmatannya. Kalau kita ingin mendapatkan surga, maka tidak boleh berhenti kota jua, sebelum kita mati. Karena surga baru akan kelihatan di saat, saat menjelang kita dicabur jawab oleh Allah SWT. Tayangan-tayangannya. Ditayangkan oleh malaikat tentang surga dan segala nimatnya di saat sekarang bernaut. Sebelum itu tidak boleh berhenti bekerja. Bekerja, bekerja, bekerja. Allah SWT. Terakhir, paling akhir. Walid bin Walid, ketika ditugas kewali Abu Bakar Asintiq. Untuk membekeraskan wilayah-wilayah Iraq. Walid mengirimkan secari surat kepada pahlima versi al-Rustu. Yang misinya sangat-sangat. Kami hadir disini dengan pasukan, dengan tentara yang cinta mati. Sebagaimana kalian hadir disini untuk mencari kehidupan. Itulah bedanya perjuangan antara satu orang dengan yang lain, antara satu organisasi dengan organisasi yang lain, antara satu partai dengan partai yang lain. Anda-anda adalah pemburu surga sehingga kematian sesuatu yang dirindukan, mati di jalan Allah adalah sesuatu cita-cita yang paling mulia bagi seorang murid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 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 Saya berkomitmen dan berjanji untuk Saya berkomitmen dan berjanji untuk Satu, senang biasa berpegang tegur kepada kitab Allah SWT dan sunnah rasulnya. Dua, tegur menjalankan visi-misi dan tujuan Partai Keadilan Sejahtera. Tiga, memenangkan PKS di Kalimantan Tengah. Dengan satu kursi DPR RI, tujuh kursi DPRD Provinsi, 50 kursi DPRD Kabupaten Kota, dan satu kursi DPRD Kabupaten Kota. Saya mengerahkan semua kekuatan. Allah SWT menjadi saksi atas apa yang saya inginkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.